Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi bosku salam terak salam budidaya dari channel Republik Burami Bos channel yang membahas seputar dunia perikanan dan khususnya di perikanan ikan Burami Bosku sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini dan video-video sebelumnya ini kita lokasi masih di tempat yang sama ini di pinggiran kolam Bos untuk berdaya ikan Burami sendiri ini lokasinya di wilayah Prambun Ngancuk Jawa Timur Bosku di video kali ini kita rencana mau memberikan pakan ikan Burami Bos ini kolam nomor dua ini kolam yang bentar lagi juga akan panen Bos ini perkiraan panen Januari Januari sudah bisa panen nanti Januari tahun 2022 bulan depan satu bulan lagi ini ikan Burami dulu waktu tebar ini ukuran ukur 7-8 ukur 7-8 itu di bulan dua bulan dua akhir kemarin bulan dua akhir itu kita tebar sini dan ini sudah bulan 12 jadi sekitar 10 bulan sebenarnya bulan ini sudah bisa dipanen cuma kan kemarin dari para apa untuk pedagang ikan saya sendiri kan saya jadwakan rencananya di Januari bahkan memang permintaannya kan rencana ikan besar ini ukurannya sudah setengah kilo up ini nanti bulan Januari mungkin ukur 7-8 on mungkin paling kecil sendiri setengah kiloan mungkin paling kecil nanti nanti rata-rata sekitar ukur 7-6-7 on itu nanti ini jatah pakan perkolam ini ini kan kebetulan musim penghujan Bos jadi saya nggak terlalu banyak ngasih jadi saya kurangi pakan ini saya cukup hanya menggunakan satu ember ini nggak tahu ini berapa kilo ini ini ember besar ini ini sempat saya kurangi pakannya Bos saya kan mesti mengujukan kondisi ikan sendiri kan enggak untuk kalau apa eh untuk nafsu makannya tuh nggak terlalu nggak terlalu banyak ini jadi saya kurangi cuma pemberian pakan tetap pagi dan sore hari Bos kecuali kalau sore hari hujan itu nggak saya kasih makan saya pemberian makan cukup satu kali ini saya disini menggunakan tetap ini pakan pf kok pf masnya pakan rubi nih ini pakan metrubi bagi min 2 jadi saya budidaya ikan gurami sendiri ini disini mulai tebar itu selain menggunakan pf pakan pf 800 pf 1000 pakai min 1 itu per kolam cuma berapa kemarin habis digasak kalau nggak salah ini per kolam ini saya menggunakan min satunya dan digasakan setelah itu langsung lompat ke min 2 min 2 sampai panen per kolam ini jatahnya kurang lebih 100 sak nanti sampai panen jadi saya nggak pernah menggunakan pakan untuk min 3 min 3 tidak pernah saya menggunakan pakaannya disini selalu min 2 walaupun harganya min 2 agak agak sedikit mahal bisa selisih harganya itu kalau kualitasnya sepertinya sama cuma saya lebih sukanya menggunakan min 2 Bos kita kasih pakan ikannya Bos jadi pembelian pakannya kita harus keliling Bos kita keliling kolam agar rata jadi ikannya nanti biar enggak enggak ngelumpuk jadi satu nanti bisa rata pembelian pakannya nah ini ikannya sudah mulai naik ke atas mulai mulai makan ini ini ukur sudah setengah kiloan dari informasi sendiri bulan Desember ini harganya sudah menurut saya sudah stabil Bos ini sudah ada yang 29 ada yang 30 ribu per kilo nya biasanya tergantung dari langganan para pedagangnya Bos cuma standarnya sudah 29 ribu jadi kita panen tinggal ngalikan saja kalau kapasitas kita habis 100 sak ini bisa dapat 2 ton dan untuk per kolamnya sendiri kita kalau harga di ring 30 ribu nanti kan kita sudah dapat 60 juta cuma belum dipotong biaya pakan Bos jadi pembelian pakannya seperti ini kita harus keliling Bos supaya untuk ikannya sendiri bisa makannya rata nanti ikan kalau sudah besar itu airnya pasti warnanya hijau hijau kayak gini Bos beda kalau di sebelahnya ini ikan masih kecil ini ini kolam nomor tiga ini ikannya masih kecil jadi warnanya masih kayak kecoklatan ini warnanya jadi kalau untuk budaya ikan gurami sendiri Bos itu kan lama Bos ya jadi masa tebar sampai panen itu kurang lebih sekitar 1 tahun 10 bulan sampai ke 1 tahun dan prosesnya itu memang lama cuma kalau hasilnya mungkin disebanding lah bisa dikatakan sebanding yang penting harga di ringnya itu harga aman gurami sebenarnya sekitaran saya hitung-hitung kemarin itu di ring 18-19 ribu kalau ikan gurami harga 19 ribu katakanlah kita nggak untung kalau peruntungnya menunggu lebih banget Bos tapi jarang lah kalau harga ikan gurami di bawah 20 ribu rata-rata masih di atas 20 ribu musim Corona kemarin sempat jatuh itu di awal Corona itu nyampe 23 ribu gitu kita sempat panen di harga tiga di harga 23 ribu maksud saya harga 23 ribu saja kita masih dapat keuntungan walaupun keuntungannya nggak begitu besar seperti yang harga 30 ribu kalau kita di ring harga 30 ribu kita bisa keuntungan 100% jadi masa budidayanya memang lama kurang lebih dari persiapan lahannya sendiri untuk dimasuki bibit sampai panen kurang lebih ya satu tahun itu satu tahun untuk satu kolam mah ini penebarannya disini itu nggak bareng Bos soalnya kalau bareng itu nanti keberatannya di pembelian pakannya mungkin teman-teman para pembudidaya ikan gurami khususnya untuk budidaya gurami sendiri yang bikin berat di proses pembudidaya itu rata-rata di pembelian pakannya Bos pembelian pakannya sendiri kalau ikan gurami kan memang ada jatahnya jadi per seribu ikan kita harus menghabiskan pakan ikan itu sekitar 25 sak Bos 25 sak itu per seribu ikan dan ini kan per kolam 4 ribu 4 ribu jatahnya pakan ikan sampai panen itu harus 100 sak padahal harga persaknya kan pasti naik terus sebelumnya harga pakan merk ruby pertengahan tahun kemarin ya itu kalau nggak salah sekitar persaknya untuk min 2 itu 275 kalau nggak salah sekarang kan sudah naik sudah naik sekitar 278 tinggal mengalekkan saja kita baterai aja katakanlah dinaikkan lagi 280 280 per saknya padahal satu kolam kita bisa menghabiskan 100 sak jatah-jatah pakan sendiri untuk satu kolam ini aja sudah sekitar 28 juta belum nanti bibitnya Bos bibitnya mungkin katakanlah 4 juta sudah cukup kalau teman-teman soal kan harga bibit sendiri kan dipengaruhi dari jarak dekat yang pengiriman juga sama langganan apa enggak juga itu harganya mungkin saya buat ringnya itu 4 juta per kolam biaya bibitnya 4 juta biaya pakannya 28 juta jadi per kolam biaya bibit sama makan itu aja sudah 32 juta belum biaya listrik listrik mungkin saya buat rata-rata saja soalnya disini kan kolamnya kan banyak jadi per kolam kita modalnya sudah 30 jutaan panen asubinya 2 ton 2 ton harga 30 ribu harga 30 ribu 2 ton sudah 60 juta mungkin ringnya sekitar 30 juta kurang itu keuntungan kita selama 10 bulan masa berdaya jadi teman-teman biasanya keberatan memang dipembelian pakannya Bos dan mungkin bisa dicampur dari pakan lain pakan lain mungkin maksud saya seperti daun-daunan itu daun talas atau daun singkong itu bisa itu sebenarnya kalau menurut saya pengalaman saya pribadi ya ya bisa nambah bobotnya cuma presentasinya itu enggak banyak Bos itu malah cepat buat air kolam itu menjadi keruh kalau terlalu banyak di daunan itu dan masa budayanya pasti mundur itu enggak bisa sampai 10 atau 1 tahun maksimal enggak bisa pasti 1 tahun lebih baru bisa panen itu jadi asumsinya seperti itu Bos mungkin video-video selanjutnya akan saya bahas soal budidayanya sendiri yang perlu diperlukan setiap 1 kali budidaya 1 siklus itu apa saja nanti saya akan bahas cuma yang saya bahas ini hanya 1 kolam ini saja ini kolam yang mendekati panen Bos sebagai gambaran ya seperti itu tadi untuk biayanya pakan itu yang berat memang harga pakan setiap siklusnya masih naik harga per tahun juga itu dan masa budidaya ikan gurami memang lama kurang lebih 1 tahun lah untuk siklusnya 1 tahun baru kita panen belum lagi kendala-kendala ataupun penyakitnya kendala di musim penghujan itu terus penyakitnya yang sering dijumpai cacar itu pasti teman-teman sering menjumpai hal tersebut terima kasih teman-teman itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini semoga bermanfaat Bosku dan teman-teman silahkan bisa komen ataupun di-share ke teman-teman yang lain para pemula juga bisa silahkan nonton ataupun yang ingin berkunjung di rumah saya silahkan Bosku selamat rumah saya tetap ini di wilayah Prambon Bos Prambon, Nganjuk, Jawa Timur nanti di cek di Google Map ada nanti silahkan teman-teman kalau ingin berkunjung di sini kita bisa sharing bareng Bos terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih